Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wadin Wassalatu wasalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Alhamdulillah Bahwasannya Kita bisa bersilaturahmi Dan kita bisa bersilaturahmi Walaupun dengan virtual Tetapi tidak mengurangi rasa syukur Kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam hal ini saya memperkenalkan diri Sebagai kepala biro kesantrian Di pondok modern Al-Aqsa yang kita cintai ini Anak-anakku yang ibu cintai Insya Allah Dalam rangka menyambut tahun ajaran 2020-2021 Pondok modern Al-Aqsa akan mengadakan MPLS Dan Dalam hal ini Saya sebagai biro kesantrian Ingin memperkenalkan bahwasannya Di dalam pondok modern Al-Aqsa Terdapat beberapa Kurikulum Dan pembelajaran Yang intinya Yang intinya Di dalam kesantrian ini Meliputi beberapa hal Yang ini tentang kedisiplinan Tentang aturan keseharian Anak-anak santri Dan Organisasi pelajar pondok modern Dalam hal ini Kegiatan Santri Wan dan Santriwati Yang dimulai dari Bangun pagi Solat subuh berjamaah Kemudian padarus Setelah itu Ada yang Mengikuti kegiatan tahvid Mengikuti Pembelajaran bahasa Kemudian dilanjutkan dengan Persiapan Kesekolah Dari mulai jam 7 Sampai jam 12 Insya Allah Anak-anak belajar Kemudian Solat duha berjamaah Makan siang Dan dilanjutkan Kemudian dengan belajar lagi Tetapi karena Kondisi Covid-19 ini Maka Anak-anak Untuk sementara Belajar Piafirtual Tetapi Ibu yakin Insya Allah Dengan tidak mengurangi Rasa Kedisiplina Semangat Semangat yang Sangat Baik dari Anak-anak Ataupun Ustadz dan Ustadz Kita harus Terus berjuang Untuk Mengikuti MPLS ini Anak-anakku Sekalian yang ibu cintai Jangan khawatir Jangan khawatir Ada juga yang dari Upi Insya Allah Jangan khawatir Nanti kalian akan dibimbing Dan dilayani Sebaik mungkin Dan semaksimal mungkin Kemudian kegiatan Sore hari Insya Allah Ada kegiatan Eskul Atau kegiatan Bebas Olahraga Menginjak Waktu selanjutnya Yaitu Menjelang persiapan Sholat Maghrib Berjamaah Kemudian Makan Malam Selanjutnya Persiapan Untuk Sholat Isha Berjamaah Baru Setelah selesai Sholat Isha Berjamaah Anak-anak Persiapan Untuk Belajar Malam Dan jam 21 Nom-nom Bimbingan Dan pengabesenan Di Kobong Masing-masing Biasanya Sebelum Anak-anak tidur Kita wajibkan Untuk Sholat Berjamaah Yaitu Sholat Hajat Di Kobong Masing-masing Alhamdulillah Semoga Dengan Paparan Walaupun Tidak Dengan Sedetil Mungkin Insya Allah Tidak Mengurangi Rasa Hormat kami Kepada Orang tua Wali Santri Yang baru Yang baru Kelas 7 Dan Dengan Tidak Mengurangi Semangat kita Sebagai Ustaz Dan Ustaz Seluruh Sipitas Akademik Al-Aqsa Akan selalu Semangat Akan selalu Tetap Berjuang Semaksimal Mungkin Untuk Menjadikan Putra-putri Kita Yaitu Santriwan Santriwati Al-Aqsa Menjadi Anak-anak Yang Soleh-solehat Kurratayun Sehingga Nanti Setelah Selesai Di Al-Aqsa Dimanapun Kalian Berada Kapanpun Kalian Akan Berguna Untuk Nusa Dan Bangsa Terutama Agama Mungkin Itu saja Yang Bisa Saya Sampaikan Dan Paparkan Sebagai Biro Kesantrian Mohon Maaf Sebelumnya Wa billahi Tawwik Wa lidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh